Abdul Samad, jangan kosankah kau penceramah hebat, kau boleh masuk TV, kau boleh ceramah di luar negeri, tapi di Al-Makkah belum tentu kau bisa diterima. Mana contohnya? Tuh, gak ada yang peduli. Padahal saya sudah ngaku disini, saya Esad Pudri Al-Azhar, saya di Maroko. Kata mereka, emang gue pikirin lah. Mereka nyantai, iya. Abdul Samad sedang diingatkan disini, kau boleh ceramah di Mabes TNI, kau bisa ceramah di depan Mahkamah Agung, tapi belum tentu kau punya ilmu bisa menarik perhatian mereka. Sekarang kita tes, peduli gak mereka sama saya? Assalamualaikum. 25 persennya peduli. Apa pesan yang ingin Ustadz Samad sampaikan? Bapak boleh jadi pengusaha kaya, ibu wanita karir, tapi belum tentu bisa membuat anaknya hafal amma yata sa'alun. Betul? Ngaku gak ibu? Ngaku gak bapak? Tapi anak-anak bapak tadi naik ke atas sini, hafal. Amma yata sa'alun, anil nabai al-azim, alladhi hum fihi mukhtalifun. Eh, anaknya hafal, bapaknya enggak. Siapa yang mengajar mereka? Gu. Kita semua berhutang pada bapak dan ibu guru. Ini orang tua harus dibetulkan mindset-nya, cara pandangnya pada guru. Guru bukan laundry. Ini banyak orang tua yang salah faham. Anak nakal, anak jahat, anak kotor, dianggap anak seperti pakaian, dibawa ke laundry. Guru, tolong bersihkan anak saya. Ketika anak tidak pandai ciem tangan, ketika anak tidak benar, yang disalahkan guru. Guru adalah partner, teman kita, sahabat kita, yang nolong kita. Karena kita tidak sanggup mendidik mereka, karena kita dibantu oleh guru. Ini sekarang banyak orang tua gak ngerti, anak pulang malah ditanya, mana yang dijewer ibu guru? Telinga kanan atau telinga kiri? Akhirnya guru dikroyok tiga. Orang tua, komisi perlindungan anak, dilaporkan ke polisi. Teman saya, sahabat saya, ngajar di pesantren. Gara-gara menjewer murid, dituntut tujuh juta. Gaji tujuh ratus ribu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi ibu dan bapak guru tidak pernah berhenti. Saya pernah ceramah, bapak ibu. Bersyukur saya ceramah di sekolah ini, bapak wali murid, ibu wali muridnya hadir. Saya pernah ceramah di depan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun gak ada peduli. Semuanya ngobrol, ada cerita arisan, ada cerita macam-macam. Sampai akhirnya sepuluh menit saya ceramah, saya lihat gak ada respon. Saya datangi panitia, tolong panggilkan pawangnya. Akhirnya naiklah ke atas pentas ibu kepala sekolah. Kenapa kata ibu, anak-anak lihat ibu ya, semuanya peduli. Saat itu saya sedang ditegur Abdul Somad. Kok gak laku disini Abdul Somad. Kok gak ada apa-apanya disini Abdul Somad. Maka lihatlah mereka yang tenang karena kuih belum habis. Mereka dibentuk, dididik oleh orang-orang yang luar biasa. Tapi ini masih anak-anak yang sehat, anak-anak yang sempurna. Saya baru pulang dari Kudus. Di sana ada pesantren khusus. Anak berkebutuhan khusus. ABK. Luar biasa. Gurunya tiga sit. Sit pagi, sit petang, sit malam. Sit pagi, sit petang, sit malam. Muridnya seratus dua puluh. Gurunya seratus tujuh. Luar biasa. Di sana saya bertemu dengan makhluk-makhluk. Orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan bapak ibu guru kita diberikan kesabaran mendidik anak-anak kita insya Allah. Napal mereka just amah. Bisa mereka menutup aurat. Dari kecil jilbabnya panjang. Pakai celana panjang. Tapi yang sudah dididik. Jangan sampai pulang ke rumah. Kita yang merusak aja. Lihatlah anak kita yang lucu-lucu pakai jilbab panjang. Di sekolah almaka diajarkan jilbabnya panjang. Bajunya panjang. Tiba-tiba di rumah dia lihat maknya pakai celana pendek. Lututnya hitam berkurap. Mereka confused. Mereka bingung. Mereka punya kepribadian ganda. Di sekolah diajarkan jilbab panjang. Baju panjang. Celana panjang. Rok panjang. Di rumah bapaknya celana pendek. Ibunya pakai baju belum selesai dijahit. Kadang roknya panjang resleting belum dipasang. Mereka punya kepribadian ganda. Banyak anak-anak dididik di sekolah Islam. Seperti membangun istana cantik di pinggir pantai. Di pinggir pantai dibuat istana dari pasir. Cantik. Tapi kemudian sebelum petang hari. Sebelum matahari tenggelam. Sudah datang ombak merusaknya. Besok dibangun lagi. Datang ombak lagi. Anak kita tidak pernah selesai. Gara-gara di rumah. Dia tidak dididik. Saya bersyukur kepada Allah. Saat saya pengajian tabling akbar. Anaknya ada. Bapaknya ada. Ibunya ada. Sehingga tiga unsur ini. Anak dididik di sekolah. Gurunya sabar dan istiqomah. Bapaknya ikut mendidik di rumah. Ibunya pula tetap menjalankan syariat agama Allah. Akhirnya anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Saya yakin dan percaya. Mengapa mereka jilbabnya tetap panjang. Karena memang ibu-ibunya juga dari ujung ke ujung jilbabnya panjang. Entah disini aja. Wallahualaikum. Alhamdulillah. Jumlah Barokah. Dapet oleh-oleh dari Saling Sapa TV. Ini ada musaf tahajudnya insya Allah. Akan dimanfaatin ya. Makasih ya Bang Yan. Masya Allah. Bagus ya. Wah ukurannya juga besar-besar. Jadi gak perlu pake kacamata deh. Ayo teman-teman kita bantu siar dakwahnya Saling Sapa TV. Dengan membeli musaf tahajud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.